Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendawakan, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nopel bagian 763. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semata gini bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. King Chen mendengar sesuatu yang menarik, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin banyak yang salah. Sampai setelah mendengar kata Yun Zhou, ekspresi King Chen tiba-tiba berubah. Wanita yang dipicarakan orang-orang ini, kemungkinan besar adalah Ao King Ling dan King Ting Ting. Ada pun yang ketiganya jika King Chen tidak salah itu pasti adalah Li Wan Sui. Kemarahan tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh King Chen. Putra suci macam apa dari divisi sine bela diri, berani menargetkan orang-orangnya. Tiga wanita yang kamu sebutkan pasti dari Yun Zhou, siapa nama mereka? Kata King Chen dia menatap meja orang-orang ini dan berkata dengan dingin. Di bawah tatapan King Chen, pria dan wanita itu merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas. Gelombang ketakutan melonjak dari lubuk hati mereka. Senior, kami ini hanya kabar angin, kami juga tidak tahu benar atau salahnya. Kata pria itu dia berkata dengan suara yang gemetar karena dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari King Chen. Oh, mata King Chen dingin dan niat membunuh tiba-tiba muncul darinya. Dan King Chen langsung meraih leher pria itu dan mengangkatnya sekaligus. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah divisi seni beladiri Tian Juwo. Tidak peduli apa statusmu di Tian Juwo, kamu akan melanggar aturan jika kamu bertindak di divisi seni beladiri. Semua orang di meja ini berdiri dan berkata dengan tajam, tetapi tubuh mereka masih sedikit gemetar. Dan nada suara mereka juga bergetar. Aura yang kuat keluar dari tubuh King Chen seketika orang-orang itu langsung terhempas. Sangat kuat. Kekuatan macam apa ini? Dari mana jenius itu berasal? Mengapa kami tidak pernah mendengarnya di divisi seni beladiri? Ayo bicara, ceritakan semua yang kamu tahu. Jika kamu bisa memuaskanku, aku bisa memberimu banyak keberuntungan. Tetapi jika kamu menipuku, kamu bisa berhenti menyalahkanku karena bersikap kejam. Percaya atau tidak, jika kamu menipuku, tidak akan ada seorang pun dari divisi seni beladiri yang akan maju untuk menyelamatkanmu. Kata King Chen, dia berkata dengan dingin. Untuk Aoki Lin dan yang lainnya, dia hanya bisa menggunakan metode ini. Saat ini pemuda yang dijerat lehernya oleh King Chen, dia hanya merasa bahwa kematian akan datang. Dia menatap mata acuh tak acuh King Chen dan merasa bahwa pria ini benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan. Jadi dia tidak berani untuk menipu. Senior, murid ini bernama Lin An dari divisi seni beladiri Tianjuo. Tetapi murid benar-benar tidak tahu banyak. Murid hanya tahu bahwa putra suci Morong Tian menyukai beberapa wanita dari Yunjou dan ingin menempatkan mereka di gunung mendalam Dewa Sembilan Matahari. Untuk nama depan, saya benar-benar tidak tahu. Saya baru saja mendengar bahwa salah satu wanita bermarga Ao dan yang lainnya bermarga Li. Sedangkan yang ketiga, murid ini benar-benar tidak mengetahuinya. Kata Lin An, dia berkata dengan ketakutan. Itu mereka, tiba-tiba ada kemarahan yang mengerikan meletus dari mata King Chen. Dan dia tidak bisa memikirkan apa yang benar-benar disukai oleh murong Tian itu. Ternyata itu adalah Ao King Lin dan yang lainnya. Mencari kematian, orang ini benar-benar ingin mati. Bagaimana saya bisa menemukan mereka bertiga, kata King Chen. Senior, aku tidak tahu. Sekarang setelah pelatihan di PC Sini Belai Diri selesai. Semua orang terbagi menjadi beberapa kelompok. Murid ini tidak tahu berapa banyak orang di Yunjou. Bagaimana saya bisa menemukannya. Kata Lin An, dia gemetar. Dia benar-benar tidak berani banyak bicara. Karena bahkan jika King Chen melepaskannya, murong Tian pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dan dia tidak akan bisa lepas dari bencana. Apakah kamu benar-benar tidak tahu, kata King Chen dia mencibir. Segera tekanan yang kuat keluar dari tahan King Chen dan menekan Lin An di tempat. King Chen benar-benar tidak percaya bahwa pihak lain adalah jenius dari PC Sini Belai Diri. Dan dia tidak tahu bagaimana cara menemukan Ao King Lin dan yang lainnya. Baiklah senior, aku akan mengatakannya. Kata Lin An, dia berkata dengan ngeri. Sekarang setelah pelatihan di PC Sini Belai Diri selesai, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan Dong Pu. Selama Anda dapat menemukan pelayan Dong Pu, Anda dapat mengetahui di mana murid-murid dari Yunjou itu ditempatkan. Ada pun lebihnya, saya benar-benar tidak tahu. Senior, saya sudah mengatakan semua yang bisa saya katakan. Jadi tolong untuk melepaskan saya, kata Lin An dengan kesakitan. Tenang, selama kamu tidak berbohong, aku akan membiarkanmu pergi dan juga aku akan memberimu banyak keuntungan. Tetapi sekarang kamu harus memimpinku dan membawaku untuk menemukan manajer yang menugaskan Dong Pu untuk pendatang baru dari PC Sini Belai Diri Tianjou. Kata Qin Chen dengan dingin dan kemudian dia langsung merunkan Lin An dari tangannya. Menghadapi tatapan dingin Qin Chen, Lin An gemetar tetapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa tersyumpahi lalu berkata, Senior, murid ini berjanji untuk membawamu ke sana. Tetapi hanya itu yang bisa murid ini lakukan. Saya berharap senior dapat menempati janjinya ketika sampai di sana. Kata Lin An, dia tahu bahwa orang ini tidak akan menyerah jika dia tidak memimpinnya ke tempat yang dia inginkan. Selanjutnya Qin Chen melirik para murid lainnya yang ada di restoran kemudian berkata, Jika seseorang datang untuk mencariku, kalian harus beritahu dia kemana aku akan pergi dan biarkan dia mengikuti, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen kemudian mengikuti Lin An. Keduanya keluar dari restoran dan yang cepat menyapu ke dalam kehampaan. Kekosongan di PC Sini Belai Diri sangat luas dan bahkan ada formasi teleportasi. Qin Chen membiarkan lawan mengambilnya dan memasuki formasi teleportasi untuk masuk lebih dalam ke depisi Sini Belai Diri. Begitu keduanya memasuki formasi teleportasi, Qin Chen merasakan perubahan ruang tetapi jiwanya tahu segalanya tentang itu dan mengendalikan segalanya kapan saja. Saat ini Lin An mengintip Qin Chen dan menemukan bahwa orang ini sangat tenang dan bebas dan dia berjalan tanpa hambatan. Dia diam-diam mengagumi. Ini adalah temperamen orang besar. Orang ini menekan saya hanya dengan beberapa jari. Saya tidak tahu dari mana jenius ini berasal. Guma melinan di dalam hatinya. Namun dia nampak sangat khawatir, tidak peduli apa asal-usul pihak lain. Tetapi dia jelas memusuhi putra suci Morong Tian. Begitu kedua belah pihak bertarung satu sama lain. Terlepas dari hasilnya, dia akan terjebak di tengah dan sangat tidak menguntungkan. Ketika Qin Chen bergegas ke kedalaman di pisi Sini Belai Diri, saat ini restoran itu berbisik. Hal yang luar biasa terjadi dan semua orang terkejut. Banyak orang berdiskusi dan menebak-nebak apa asal-usul dari pemuda yang menangkap Lin An sebelumnya. Sehingga dia berani menjadi liar di dvisi Sini Belai Diri. Sangat berani. Bahkan tampaknya, dia akan pergi untuk menemukan masalah dengan putra suci Morong Tian. Namun apapun latar belakang pihak lain, mereka tidak akan dapat memprovokasinya. Selain itu, meskipun Qin Chen kuat, dia menghadapi putra suci Morong Tian dari dvisi Sini Belai Diri. Dikabarkan bahwa putra suci Morong Tian bisa tumbuh begitu cepat, dan ada orang-orang besar di belakangnya. Jika pemuda itu dengan gegabah menyinggung putra suci Morong Tian, mereka berpikir konsekuensinya mungkin akan sangat menyedihkan. Apah, tepat ketika semua orang membicarakannya, tiba-tiba semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa ada cahaya merah yang melesat dari kejauhan. Boom! Cahaya merah itu langsung jatuh ke tanah seperti meteor. Jalan di luar restoran. Semua lampu merah melesat ke segala arah. Dengan semburan donei api yang disampaikan di dalam kehampaan. Kemudian seorang lelaki tua muncul dalam cahaya merah. Orang tua ini mengenakan jubah merah dengan alis merah. Dia rapi dan saat rapi. Dia memiliki napas yang luar biasa. Di matanya sepertinya ada api tak berujung yang berputar. Itu kakak senior Cimei. Melihat lelaki tua itu dengan napas yang menakutkan banyak orang di jalan terkejut dengan rasa hormat dan ketakutan di mata mereka. Orang yang datang ternyata adalah Cimei. Saya mendengar bahwa kakak senior Cimei membunuh penguasa Yin dan Yang. Belum lama ini dan mendapatkan keuntungan besar. Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini. Kerumunan itu sangat terguncang dan kemudian di bawah pengawasan semua orang. Mereka semua melihat bahwa Cimei pergi ke lantai tua di restoran. Oke, begitu Cimei datang ke lantai dua pandangannya menyapu dan ekspresi hormatnya tiba-tiba memadat. Memperlihatkan ekspresi keraguan. Dengan penglihatan Cimei, dia merasa bahwa di restoran ini sebelumnya ada pertempuran. Apa yang terjadi di sini? Apakah ada yang pernah bertarung di sini sebelumnya? Kata Cimei dia langsung meraih seorang pelayan. Menurut pesan yang diterimanya sebelumnya, Chen Xiao sedang menunggunya di restoran ini. Namun ketika dia tiba, Chen Xiao tidak ada. Tetapi restorannya masih ada dan ada jejak pertarungan. Dan hatinya langsung kaget. Kakak Cimei memang baru saja ada perkelahian. Pelayan itu gemetar dan segera mengatakan hal-hal sebelumnya. Apa? Mendengar itu Cimei terkejut dan sesaat kemudian, dia mengerti bahwa orang yang melakukannya sebelumnya adalah Kincen. Menurut pertanyaannya, Kincen sepertinya berasal dari Yunzhou. Mencari kematian, putra suci Murong Tian ini berani menyinggung Chen Xiao. Apakah dia tidak tahu hidup atau mati? Kata Cimei, saat ini api tebal tiba-tiba muncul dari tubuh Cimei. Boom! Dia kemudian melayang ke langit. Dan ketika dia mengguncang sosoknya, dia menghilang ke dalam kehampaan dan mengikuti kemana Kincen pergi. Chen Xiao, apakah Anda mendengar itu? Apa sebutan saudara Cimei untuk pemuda tadi? Chen Xiao, karakter seperti apa pemuda itu? Bahkan senior Cimei memanggilnya dengan hormat. Mendesis, ada segala macam suara menghirup udara dingin di antara orang yang ada di restoran. Dan semua orang tercengang dengan ekspresi yang membosankan. Saat ini di dalam keampaan, Kincen terus terbang dan dibawah ke pemimpinan Lin An. Melalui formasi teleportasi, dia tiba-tiba datang ke sebuah ruang dengan pemandangan indah dan energi suci yang menakjubkan. Di ruang ini energi suci mengalir kemana-mana. Senior, aula utama di gunung di depan adalah aula utama tempat di PC Senebeladiri kita mengalokasikan dongpu. Distribusi dongpu murid baru semuanya dikendalikan oleh orang dalam. Kata Lin An, seraya menunjuk ke sebuah gunung di depannya. Saat ini Kincen juga telah melihat gunung di depannya. Dan ada sebuah istana megah di atas gunung. Selanjutnya Kincen mengguncang sosoknya dan langsung memasuki istana. Saat ini di istana ada banyak prajurit. Para prajurit ini yang napasnya berada di puncak tapahir alam suci bumi dan juga setengah langkah suci surgawi. Mereka nampak dengan hormat berdiri di depan seorang lelaki tua di depan konter dengan sanjungan dan rasa hormat di mata mereka. Nampak lelaki tua itu mengenakan setelan kepengurusan dengan aura suci surgawi melonjak di tubuhnya dan basis kultipasinya di puncak tapah awal suci surgawi. Dia duduk sembarangan di garis depan. Itu jelas adalah pengurus aula ini. Senior, ini adalah manajer yang bertanggung jawab atas distribusi pendatang baru dongpu. Kata Lin An, dia berkata kepada Kincen. Saat ini Kincen meliriknya dan itu sudah jelas. Murid-murid di depan mereka ini jelas semua murid yang direkrut oleh divisi sinibela diri kali ini. Dan mereka sekarang memberikan hadiah untuk dapat mengalokasikan dongpu dengan lebih baik. Namun di antara para murid ini Kincen tidak melihat Ao King Ling. Saat ini sosok Kincen bergetar dan dia sudah tiba di depan lelaki tua itu. Hah, apa yang kamu lakukan? Cepat berbaris, jangan memotong antrian. Siapa yang mulia? Cepat kembali. Hah, di depan manajer apakah kamu tidak tahu cara berbaris? Cepat kembali atau kamu tidak akan bisa menyalahkanku karena berbuat kasar? Melihat Kincen langsung maju ke depan banyak murid langsung berteriak dan ingin menunjukkan diri di depan manajer untuk memberikan kesan yang baik. Boom! Namun Kincen segera menghentakkan kakinya seketika Aura yang menakutkan keluar. Diterpa oleh Aura Kincen murid-murid yang diranah setengah langkah suci surgawi itu semuanya tampaknya telah disambar oleh guntur. Mereka gemetar di sekujur tubuh dan mereka terkejut hampir terbang keluar. Apa? Manajer itu langsung bereaksi. Manajer yang bernama Siang Guanxi itu langsung mengangkat kepalanya. Melihat Kincen dan Lin An. Kemudian merasakan Aura mereka berdua. Dan segera merasakan hatinya membeku. Dan segera tahu bahwa keduanya bukanlah murid baru. Siapa kalian berdua? Ini adalah aula utama dari Aula Distribusi Dongpu di PC Sini Beladiri. Siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi liar di sini? Kata Siang Guanxi dia tiba-tiba berdiri dan bertiak marah. Dia meledak dengan Aura pembunuh yang dingin. Apakah kamu yang bertanggung jawab di sini? Aku di sini untuk menanyakan satu hal. Dalam pemilihan umum murid Sini Beladiri ini. Beberapa wanita datang dari Yunzhou. Itu bernama Ao Kingling, Kin Tinting, dan Li Wansui. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Saya berharap Anda untuk memberitahu saya. Kata Kincen dia langsung berkata dengan ringan. Namun tanpa diduga begitu Kincen mengatakan ini. Ekspresi Siang Guanxi tiba-tiba berubah. Matanya berkedip dan dia dengan tegas berkata. Siapa yang melihat? Saya akan menugaskan aula utama untuk para murid. Apa hubungannya denganmu? Cepat pergi jika tidak. Jangan salahkan orang tua ini karena bersikap kejam. Orang ini memiliki masalah, kata Kincen. Dia segera tahu bahwa pihak Lin licik dan hatinya tenggelam. Tampaknya tuan moda ini harus bersikap kasar. Kata Kincen dia tiba-tiba meraih tangannya. Seketika pusaran air besar muncul di telapak tangan Kincen. Dan tiba-tiba manajer itu langsung tersedot oleh Kincen. Menghadapi itu wajah manajer Siang Guanxi berubah dengan liar. Dan sebelum keterkejutannya, sesosok yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul. Di belakangnya ada cahaya seperti pajar menahan hisapan Kincen dan mulai melakukan serangan balik. Tetapi Kincen kemudian menjentikan jarinya. Dan bayangan jari yang mengguncang langit melonjak seketika. Dan tiba-tiba itu meledak. Langsung menghancurkan cahaya seperti pajar itu. Ini adalah kekuatan supernatural yang hebat dari divisi sinibela diri Tianjuo. Tetapi di bawah kekuatan Kincen itu hancur hanya dengan jarinya. Menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Apa? Kemudian manajer itu tersedot ke tangan Kincen. Dia berteriak. Siapa kamu? Saya bertanggung jawab atas divisi sinibela diri. Anda berani menyerang saya dan Anda tidak akan lepas dari hukuman. Manajer itu berjuang keras tetapi di tangan Kincen dia seperti seekor burung. Terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar kemanapun. Saat ini Lin An di samping sudah terpana. Dia hanya merasa kulit kepalanya mati rasa dan tubuhnya gemetar. Dia mengira Kincen datang tetapi hanya bertanya kepada pihak lain. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kincen akan menembak seperti ini. Itu hampir melanggar hukum. Mari kita bicarakan kemana Ao King Lin dan yang lainnya pergi. Anda harus tahu keberadaan mereka. Cepat katakan kata Kincen dengan suara yang dingin. Bocah, kamu mencari kematian. Berani melakukan sesuatu kepadaku. Para penatua tidak akan membiarkanmu pergi. Penatua, selamatkan aku. Kata manajer itu. Boom. Saat suaranya jatuh, aura menakutkan tiba-tiba menyebar ke seluruh aula. Pada saat yang sama, kekuatan tirani menyapu dari kedalaman aula. Menembus lapisan ruang dan langsung turun di depan Kincen. Anak muda, siapa sebenarnya kamu? Di aula distribusiku, kamu berani menjadi liar. Sebuah suara tua bergemuruh. Dia memotivasi aturan langit dan bumi. Dan kemudian di kedalaman kampan sesosok samar muncul. Ini adalah seorang lelaki tua dengan cahaya tak berujung menyinari tubuhnya. Ternyata itu adalah ahli kuat di ranah tahap tengah suci surgawi. Saat ini dia menembus kampan, melangkah dalam sekejap. Muncul di aula. Kemudian menyapu telapak tangannya. Dan segera kekuatan menakutkan langsung jatuh kepada Kincen. Mencoba menekan Kincen dengan pukulan. Sudah berakhir. Penatua sudah turun tangan. Ini sudah berakhir. Kata Lin An. Saat ini keputus asaan muncul di mata Lin An. Kincen akan dikalahkan oleh penatua dari aula distribusi. Dan dia sebagai kaki tangan Kincen. Juga akan ditekan di sini dan dikenakan hukuman mati. Namun saat ini mata Kincen tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Dan napas bergetar sedikit. Dan di belakangnya ada napas keabadian yang agung. Juga kemuliaan para dewa melonjak. Dan kekuatan penatua aula distribusi itu baru menyentuh tubuh Kincen. Dan itu langsung runtuh seketika. Di saat yang sama sosok Kincen langsung melesat. Dia muncul di depan lelaki tua itu dan langsung menghantamnya dengan pukulan. Boom! Di bawah pukulan Kincen lelaki tua itu langsung terempas menabrak dinding di belakangnya. Dan dia langsung memuntahkan seteguk darah. Dengan hanya satu gerakan seorang penatua dari divisi seni bela diri itu benar-benar memuntahkan darah dan terluka parah. Apa? Lin An dan banyak murid baru lainnya yang ada di sana semuanya melihat adegan ini dan mata mereka hampir melompat. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Siapa penatua ini? Meskipun itu bukan penatua teratas di divisi seni bela diri. Itu juga kuat di tahap tengah suci surgawi. Itu dapat duduk di aula. Luar biasa pria besar yang terkenal. Dengan kultipasi yang tidak dapat diprediksi. Tetapi sekarang penatua itu terkena satu gerakan dan dia langsung dikalahkan. Kekuatan Kincen membuat mereka semua luar biasa dan tidak dapat mempercayainya. Bocah sialan. Tiba-tiba lelaki tua yang terlempar ke udara itu tiba-tiba kemudian bangkit. Dia kemudian mengaum. Dia lalu melancarkan serangan terkuatnya ke arah Kincen. Namun itu semua tidak berguna. Itu dapat dengan mudah dikalahkan oleh Kincen. Selanjutnya Kincen langsung meraih leher penatua itu. Penatua yang bernama Penatua Juan itu tidak dapat menghindarinya dan dia langsung ditangkap oleh tangan Kincen. Bocah kamu sangat berani. Penatua itu merauh lagi dan lagi dan dia terus-menerus menunjukkan kekuatan magisnya untuk membebaskan diri dari belenggu Kincen. Tetapi tidak peduli bagaimana dia menunjukkan kekuatan magisnya. Dia tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan Kincen. Masih ingin berjuang. Kata Kincen dia menus dingin. Kekuatan penghancur mengalir ke tubuh penatua itu. Dan segera kaki penatua itu menendang di udara. Matanya memutih dan ketakutan tak berujung muncul di matanya. Saat ini melihat pemandangan ini. Linan hampir pingsan. Dia terengah-engah di dadanya. Dia merasa tercekih. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Kincen begitu tinggi. Penatua Juan. Penatua penjaga di aula distribusi ini kan. Kincen memegang penatua Juan di tangannya dan mencibir. Sebagai penatua penjaga aula distribusi. Maka Anda harus tahu kemana Ao King Lin dan yang lainnya pergi. Cepat beritahu aku. Aku memberimu waktu tiga nafas. Jika kamu tidak mengatakannya. Saya tidak peduli apakah Anda penatua atau bukan. Saya akan membunuhmu langsung di sini. Kata Kincen. Saat ini penatua Juan ragu-ragu dan tidak dapat berbicara. Hidup dan matinya berada di antara pikiran Kincen. Yuan suci di tubuhnya diblokir. Pada saat ini dia akhirnya merasakan kengirian Kincen. Dalam tubuh Kincen kekuatan besar yang tampak seperti matahari agung di surga bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Bagaimana bisa ada jenius yang begitu kuat di divisi Senebeladiri? Tidak. Itu tidak mungkin. Kata penatua Juan. Dia telah mendengar tentang putra suci dari divisi Senebeladiri. Tetapi tidak ada satupun dari putra suci divisi Senebeladiri yang mirip dengan pemuda di depannya saat ini. Mungkinkah pemuda ini menjadi talenta terbaik di divisi pemurnian? Hanya jenius dari divisi pemurnian yang terkenal di dunia yang dapat memiliki aura yang begitu menakutkan. Gumam penatua Juan. Pada saat krisis hidup dan mati pikiran penatua Juan sangat jernih. Pada saat ini dia bahkan tidak bisa memikirkan kebencian. Kebenciannya tidak berguna di hadapan kekuatan yang begitu kuat. Tanpa diduga beberapa wanita dari Yunjou memiliki latar belakang seperti itu. Saya tahu bahwa saya seharusnya tidak terlibat. Gumam penatua Juan dia merasa ngeri. Dan pada akhirnya dia kemudian berkata. Pahlawan muda ketiga Ao Qingling berada di Gunung Sembilan Dewa Matahari. Lelaki tua ini menugaskan mereka ke Gunung Dewa Sembilan Matahari. Gunung Sembilan Dewa Matahari kata Qin Chen dia mengerutkan kening. Bukankah ini rumah gua yang ditempati oleh Putra Suci Merong Tian? Ya benar itu adalah gua yang ditempati oleh Putra Suci Merong Tian. Sebenarnya ini juga merupakan perintah dari Putra Suci Merong Tian. Penatua Juan itu berkata dengan ketakutan. Putra Suci Merong Tian sendiri adalah arogan surgawi dari tahap tengah suci surgawi. Dia memiliki basis kultipasi yang lebih kuat dari saya. Dan dia juga merupakan karakter di kelas Putra Suci. Dan juga memiliki latar belakang yang dalam. Saya tidak bisa menolak perintahnya. Kata Penatua Juan dia berkata dengan tidak berdaya. Hah tidak mungkin. Mari kita bicarakan manfaat apa yang diberikan Merong Tian kepadamu. Kata Qin Chen dia berkata dengan dingin. Sebenarnya Penatua Juan tidak ingin mengakuinya. Tetapi di bawah tekanan Qin Chen dia pada akhirnya mengaku. Bahwa dia diberi 10 Penat Suci Tingkat Surgawi Kelas Rendah oleh Putra Suci Merong Tian. Hanya untuk 10 Penat Suci Surgawi Tingkat Rendah Anda benar-benar membiarkan beberapa murid perempuan yang baru dipromosikan dari divisi Senebeladiri itu memasuki mulut harimau. Penatua macam apa kamu ini? Kata Qin Chen niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Oke guys sudah dulu ya jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.